Halo guys, selamat datang di channel Pecinta Drama. Di sini kita akan membahas seputar drama-drama yang menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 drama Jepang yang menceritakan tentang percintaan antara guru dengan muridnya. Percintaan guru dan siswa. Mungkin di dunia nyata, kemungkinan hal itu bisa terjadi hanya saja sangat kecil. Tapi it's bukan berarti tidak ada. Seperti kisah cinta antara guru dan siswanya yang berakhir bahagia dengan menikah di China. Baiklah, mari kita bahas 5 drama Jepang percintaan antara guru dan siswanya. Di drama ini kelihatan banget kalau Susu Hirose masih sangat muda. Masih imut-imutnya. Menceritakan tentang Shimada Hiwiki yang merupakan siswa baru di SMA. Saat upacara penerimaan siswa baru, dia melihat seorang guru yang menarik perhatiannya. Dan dia merasa kalau guru itu berbeda dengan guru-gurunya yang lain. Akan tetapi pada awalnya bukan Hiwiki yang menyukai guru itu. Melainkan sahabatnya yang bernama Megumi. Hiwiki pun disuruh untuk memberitahukan kepada guru itu kalau di kotak sepatunya terdapat sebuah surat cinta. Guru tersebut bernama Kosaku Ito. Dengan gugup dan malu-malu, Hiwiki memberitahukan kepada Ito Sensei kalau di kotak sepatunya ada sebuah surat cinta. Akan tetapi Ito Sensei malah memperbaiki grammar yang digunakan oleh sahabatnya di kotak surat itu. Melihat hal itu, Megumi pun langsung melupakan Ito Sensei. Wah, terbenar cinta anak SMA. Gampang cari yang baru. Tapi itu mungkin berbeda dengan cinta yang dialami oleh Hiwiki. Saat dia melihat Ito Sensei sedang tertidur, padahal sebenarnya ada kelas, Hiwiki pun membangunkan Ito Sensei dengan melempar sebuah buku. Dan jelaslah, langsung terbangut dan sakit tentunya. Dan Ito Sensei pun mulai mengajar. Benih-benih cinta di hati Hiwiki pun mulai timbul. Ditambah lagi, saat kepala Hiwiki dipukul menggunakan buku oleh Ito Sensei, Oh, rasa cinta Hiwiki pada gurunya itu menjadi lebih besar lagi. Dan Hiwiki pun menanyakan pada Ito Sensei kalau bolehkah, Dia mencintainya. Akan tetapi gue rasa waktunya kurang tepat karena Ito Sensei baru saja bangun. Dan ya, Ito Sensei menolaknya. Karena cinta antara guru dan murid memang tidak diperbolehkan di Jepang. Kalau di Indo, nggak boleh juga kan ya setahu gue. Akan tetapi Hiwiki tidak menyerah begitu saja. Dia tetap berjuang. Kalian bisa nonton sendiri drama ini. 2. Meet Me After School Ini drama kisah persintaannya antara guru dan siswa SMP. Ya, SMP. Umur yang masih belum legal untuk pacaran di Jepang apalagi sama gurunya. Menceritakan tentang Hijiri yang merupakan guru di SMP, Di hari pertamanya, dia mendengar tentang rumor-rumor aneh yang ada di kelasnya. Dan konyolnya, Hijiri pun percaya akan hal itu. Masa ada petugas kebersihan yang meninggal akibat kesamber meteo? Memang sih ada kemungkinan, tapi alangkah lebih baiknya jika dikonfirmasikan terlebih dahulu sebelum dihormati. Apalagi ini kan statusnya guru kan ya? Dan pada saat itu juga, Kuroiwa yang melihat sosok gurunya itu langsung terjatuh dari tempat duduknya. Akan tetapi pada saat itu, Hijiri sudah memiliki pacar bernama Sutaru. Biarpun saat ini mereka sedang LDR. Saat Hijiri sedang berada di taman yang penuh dengan rumput dan bermaksud untuk mengambil gambar pemandangan yang indah itu, ternyata muridnya juga melakukan hal yang sama. Dan hal itu menarik perhatiannya. Akan tetapi saat Hijiri menegur Kuroiwa, Kuroiwa malah kabur yang membuat Hijiri menganggap kalau Kuroiwa sangat membencinya. Dan ditambah lagi bahwa Kuroiwa menamparnya. Iya, seorang siswa SMP menampar gurunya sendiri. Hal itu semakin menguatkan pandangan Hijiri kalau Kuroiwa sangat membencinya. Akan tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Kuroiwa sebenarnya menyukai Hijiri. Dan seiring perjalannya waktu, Hijiri juga mulai menyukai Kuroiwa. Tapi kan Kuroiwa masih SMP bang? Dan Hijiri juga sudah punya pacar agar pun LDR. Terus gimana dong? Kalian bisa nonton sendiri beramain. 3. Sensei Kunshyu Menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Ayuha yang ingin menembak teman sekelasnya yang pernah meren. Dan dia ditolak mentah-mentah. Pastilah malukannya. Tapi tidak untuk Ayuha. Ayuha berpikir kalau masa-masa SMA harus seorang punya pacar. Biarpun kenyataannya tidak semudah seperti yang dikatakannya itu. BTW ini bukan pertama kalinya Ayuha ditolak. Itu sudah yang ketujuh kalinya dia ditolak. Gile-gile cewek ditolak tujuh kali tapi masih ingin pacaran. Memang hanya ada di drama saja. Kalian jangan berharap akan ada scene-scene seperti itu di dunia nyata. Dan pada saat Ayuha ingin membayar di kasir sebuah restoran, ternyata uangnya sudah habis. Kalau gue mah liat dompet dulu baru masukkan ya. Bisa-bisa nyanyi cewek. Dan datanglah seorang cowok yang tampan dan meran yang membayarkan tagihan Ayuha itu. Ayuha pun langsung terpesona pada sosok cowok itu. Dan ternyata cowok itu adalah wali kelas Ayuha yang baru bernama Hiromitsu Yoshitaka. Ayuha pun menganggap kalau itu merupakan takdirnya dengan belahan jiwanya. Tanpa pikir panjang Ayuha langsung berjuang dengan penuh semangat untuk mendapatkan hati wali kelasnya itu. Yang bisa dibilang agak dingin. Dan tentunya perjuangan yang harus dilakukan Ayuha tidak semudah itu. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya dengan kedatangan Simon. Seorang cewek yang merupakan teman masa kecil Hiromitsu yang juga menyukainya. Dan Simon juga menjadi guru sementara yang bertugas untuk mengganti guru mereka yang sedang sakit. Biarpun begitu, Ayuha tidak menyerah begitu saja pada guru yang dicintainya. Udah susah didapetin, eh malah dapet saingan baru. Begitulah kira-kira posisi Ayuha sekarang. Kalian bisa nonton sendiri drama ini. 4. Close Range Love Menceritakan tentang Koko Rogi Yun. Ia merupakan siswa SMA yang takut anji. Dan juga orang yang sering dikecilkan karena kepintarannya. Dan juga orang-orang sering menanggap kalau dia adalah orang yang bisa segala hal. Dan kuat dalam menghadapi berbagai rintangan. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Akan tetapi kepintarannya agak sedikit pudar di mata pelajaran bahasa Inggris. Yang diajarkan oleh Sakurai Sensei. Hanya bahasa Inggrislah mata pelajarannya mendapat indah rendah. Oleh karena itu, dia dan Sakurai Sensei menjadi sering ngobrol. Dan Sakurai Sensei menambahkan kelas tambahan khusus untuk dia. Akan tetapi pada kelas perdanaannya, Koko Rogi merasa kalau tidak akan berhasil biarpun ditambahkan kelas tambahan. Sakurai Sensei tidak menyerah begitu saja. Dia tetap melanjutkan kelas tambahan itu agar nilai Koko Rogi dapat meningkat. Dan Koko Rogi merespon baik meskipun dengan sedikit paksaan. Hari demi hari berlalu, Sakurai Sensei pun mendapati kalau Koko Rogi ini bukan seperti siswa pada biasanya. Dia sering menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Dan menekan emosi-emosi yang ada di dalam dirinya. Sakurai Sensei pun berinisiatif untuk menjadi teman curhatnya Koko Rogi. Karena hal itu, pandangan Koko Rogi pada Sakurai Sensei mulai berubah. Yang awalnya benci sekarang jadi mulai suka dan cinta. Dan tanpa berlama-lama, Koko Rogi menyatakan cinta pada Sakurai Sensei-nya. Akan tetapi muncullah teman masa kecilnya Sakurai Sensei yang juga menyukainya. Bernama Takisawa. Dan pada hari pertamanya masuk, dia melihat kalau Sakurai Sensei mencium Koko Rogi. Tidak terima akan hal itu, Takisawa mencoba berbagai hal agar dirinya lah yang dipilih oleh Sakurai Sensei. Ditambah kalau mereka adalah teman masa kecil. Jadi dia merasa kalau kemungkinannya menjadi lebih besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Takisawa Sensei atau Koko Rogi yang akan dipilih oleh Sakurai Sensei? Kalian bisa nonton sendiri drama ini. 5. A Story to Read When You First Fallen Up Ini bukan cerita antara siswa dan guru sekolahnya, melainkan cerita cinta antara siswa dengan guru les privatnya. Menceritakan tentang Zunko Harumi yang bisa dikatakan sebagai orang yang gagal. Dia gagal masuk todai dan juga gagal dalam perusahaan percintaan di umurnya yang sudah 30an. Umur yang sudah tidak muda lagi, apalagi untuk seorang wanita. Dia pun bertemu dengan sekelompok laki-laki di jalan yang ingin menggodanya karena mengira dia adalah seorang gadis padahal sebenarnya tante-tante. Saat itu dia langsung melihat sosok laki-laki yang berbeda dari yang lain terutama karena memiliki rambut berwarna pink. Orang itu adalah Fiohei Yuri karena gagal masuk todai hubungan Harumi dengan orang tuanya pun menjadi rusak. Terutama pada ibunya yang sangat ingin melihat anaknya lulus di todai universiti. Akan tetapi kenyataan tidak mendukung hal itu. Karena tidak memiliki pekerjaan lain, maka Harumi melamar menjadi guru les. Dan ya, karena pengalamannya yang buruk, makanya banyak murid-murid yang tidak mau mengandalkannya. Saat dia sedang merenung hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya, hal buruk itu bertambah lagi. Dia disiram air seembera oleh anak-anak yang pernah ditemunya dulu. Tapi biarpun begitu, Yuri tetap bertanggung jawab dengan memberikan jaketnya. Kemudian Harumi dan Yuri bertemu lagi di tempat les. Yuri yang awalnya tidak ingin mengikuti les privat, akhirnya mau ikut akibat perbuatan Harumi. Dan mereka pun menjadi akrab satu sama lain. Saking akrabnya, jadi kelewatan. Yuri pun mulai menyukai Harumi guru lesnya itu, yang dimana adalah seorang tante-tante. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalian bisa nonton sendiri drama ini. Di tulang 5 drama Jepang yang menceritakan tentang kisah percintaan antara guru dan siswanya. Jika teman-teman punya saran siapa atau apa lagi yang akan kita bahas, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan itu aja dari gue Pecinta Drama. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.